Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang modal verbs ya. Modal verbs ini fungsinya ada beberapa. Ada fungsinya bisa untuk menunjukkan kepastian, menunjukkan kemungkinan, menunjukkan kemustahilan, dan sebagainya. Tapi yang kita fokuskan pada pertemuan kali ini ada tiga fungsi saja, yaitu fungsi modal untuk menunjukkan kemungkinan, kemustahilan, mustahil itu artinya tidak mungkin, dan menunjukkan kepastian. Jadi itu yang kita akan belajar hari ini. Dan saya akan, sebelum menyampaikan materi, saya akan melakukan hobi saya, hobi saya yang baru, yaitu meremove zoom yang tidak ada, yang kameranya tidak hidup. Ini hobi baru yang cukup menyenangkan. Nanti yang mana-mana. Ferdinand Serbo, Ferdinandus, saya remove ya. Oke. Oke. Norma Saki, saya remove. Huda ya, juga saya remove. Mandar. Oke. Kita akan melanjutkan materinya. Materi yang kita bahas adalah modal verbs. Modal ini ada banyak ya teman-teman, yang disebut modal itu, dalam bahasa Inggris. Saya akan, kemana ini. Terlihat tidak, teman-teman? Terlihat, saya. Terlihat ya. Jadi yang namanya modal itu ada banyak. Gow news, which is a badan. Who is that? Oke. Modal itu ada yang namanya, kita sebutkan ya, contoh modal itu ada wheel. Ada, kemudian kata kerjaan kedua wheel adalah wood. Kemudian ada may. Kemudian kata kerjaan kedua may adalah might. Ada sol. Sol ini sama dengan wheel. Kemudian kata kerjaan kedua sol adalah should. Kemudian ada can. Can ini kata kerjaan kedua-nya adalah good. Kemudian ada must. Must ini kata kerjaan kedua-nya adalah might. Kata kerjaan kedua dari must adalah have to. Kata kerjaan kedua-nya. Jadi must itu kata kerjaan kedua-nya tidak ada, maka untuk kata kerjaan kedua dari must, kita mengambil dari have to, yang artinya mirip dengan must. Nah, untuk fungsinya, untuk fungsinya ada lebih dari tiga ini ya. Lebih dari tiga ini. Ada untuk menunjukkan bagaimana cara meminta sesuatu dengan sopan. Misalnya, would you please close the door? Bisa minta tolong tutup pintunya. Would you please open the door? Bisa minta tolong buka pintunya. Atau would you please open it for me? Bisa tolong bukakan untukku. Buka apa tuh? Nah, jadi itu fungsi bisa untuk meminta secara sopan. Bisa juga untuk menunjukkan kebisaan. Misalnya, I can't play football. Saya bisa bermain bola. Bisa juga menunjukkan ketidakbisaan. I can't play football. Saya tidak bisa bermain bola. Nah, itu fungsinya banyak. Tidak hanya tiga ini. Tapi hari ini kita hanya fokus pada tiga fungsi ini. Yaitu menunjukkan kemungkinan, kemustahilan, dan kepastian. Untuk kemungkinan, model yang kita gunakan adalah might, could, dan may. Jadi tiga ini yang kita gunakan untuk menunjukkan kemungkinan. Artinya sama ya, mungkin. Kemudian, untuk kemustahilan, kata yang kita gunakan adalah can't. Jadi ini ada dua pronunciation, atau dua cara pengucapan. Kalau orang Inggris, ini akan mengucapkannya dengan cara can't. Jadi mengucapkan kata ini di ucapkan can't. Tapi kalau orang Amerika, pengucapannya adalah can't. Tapi, baik can't maupun can't, di akhir kata itu ada kata teh-nya. Teh. Jadi can't sama can't. Ada juga di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang kata can't sama can't. Ini tidak ada bedanya cara pengucapannya. Jadi dibaca sama. Nah, dari mana orang tahu yang mana yang dimaksud, apakah yang positif atau negatif, dari konteksnya, dari penekanannya. Tapi, saya tidak akan membahas itu, karena itu merupakan variasi dari pronunciation, variasi dari pengucapan sebuah kata. Dan itu juga tidak terlalu populer, jadi hanya negara bagian tertentu saja. Tapi secara umum, kalau orang Amerika akan membahasnya dengan can't, ada teh-nya. Kalau orang Inggris akan membahasnya dengan can't. Sama. Ada teh-nya di belakang. Itu untuk menunjukkan kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin. Kita menggunakan kata can't. Kemudian yang menunjukkan kepastian, kita pakai kata must. Must ini sendiri juga, salah satu fungsi, selain menunjukkan kepastian, juga menunjukkan keharusan. Tapi kita tidak membahas must dengan fungsi, sebagai fungsi keharusan. Yang kita bahas, must yang berfungsi untuk menunjukkan kepastian. Semua modal, entah itu will, would, may, might, shall, should, can't, could, must, dan seterusnya, itu selalu diikuti kata kerja dasar atau basic verbs. Kalian kan sudah belajar kata kerja, ada kata kerja dasar, kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan ing. Jadi yang nanti digunakan untuk diikuti modal adalah basic verbs atau kata kerja dasar. Jadi may go, must go, will go, shall go, should go. Tidak ada kok, must go, must when, must gone, must going. Tidak ada. Jadi semua modal itu diikuti kata kerja dasar atau kata kerja ke-0. Konsep ini jarang sekali digunakan oleh pengajar. Terus terang saya memahami konsep ini ketika guru saya menjelaskannya waktu SMA. Jadi kata kerja kok ada kata kerja ke-0. Ternyata yang dimaksud kata kerja ke-0 ini kata kerja dasar ini. Karena kalau sudah kata kerja pertama, dia ada dua. Ada go dan ada ghost. Ada is, ada M, dan ada R. Itu kata kerja pertama. Sedangkan kata kerja dasar cuma satu. Sekarang kita akan menggunakan modal ini ke dalam kalimat yang berdasarkan fungsinya. Lelaki itu sedang melihat iklan lewongan pekerjaan, dia mungkin seorang pengangguran. Jadi dia mungkin seorang pengangguran. Ini kita menggunakan kata might, might, could, atau may. Jadi, coba kita terjemahkan. Lelaki itu sedang melihat iklan lewongan pekerjaan. Dia mungkin seorang pengangguran. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Lelaki itu sedang melihat iklan lewongan pekerjaan. Oke, advertaisement ya. Advertaisement ya. Advertaisement. Dia mungkin ke pengangguran. Dia mungkin ke pengangguran. Dia mungkin adalah seorang pengangguran. Jadi pengangguran itu bahasa Inggrisnya unemployed. Bisa he might be, he could be, bisa juga he may be. Artinya sama ya. Artinya adalah dia mungkin pengangguran. Ini jadi cuma tebak-tebakan saja. Karena belum tentu benar juga. Karena bisa saja orang yang melihat iklan lewongan pekerjaan itu bukan pengangguran. Saya sebelum punya pekerjaan, hobi saya adalah melihat iklan lewongan pekerjaan. Sekarang setelah saya punya pekerjaan pun, saya masih suka melihat lewongan. Karena semacam ada keasikan tersendiri. Asik kalau melihat lewongan pekerjaan, wah ada pekerjaan. Padahal saya sudah bekerja. Itu fungsi yang pertama, yaitu menunjukkan kemungkinan. Contoh lagi yang kemungkinan tapi yang negatif. Contoh lagi kemungkinan yang negatif. Contohnya, gadis itu, kenapa saya selalu referensinya gadis ya, bukan janda. Gadis itu terlihat bingung. Dia mungkin tidak tahu jalan pulang. Kalau tadi kan mungkin yang positif ya. Kalau ini mungkin yang negatif, mungkin tidak tahu jalan pulang. Sekarang kita terjembatkan ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana ini? Gadis itu terlihat bingung. Dia mungkin tidak tahu jalan pulang. The girl The girl looks looks puzzle mungkin ya. Atau look boleh puzzle, boleh confused ya. Looks puzzle. Terus dia mungkin tidak tahu. Karena mungkin tidak tahu berarti? He muster suspect. He might He Oh, he got See See Yeah, pintar-pintar. He might not know the way home. The way home. The way home. Atau the way back home ya. Boleh. Jadi, she might not know the way home. Jadi, dia mungkin tidak tahu jalan pulang. Karena mungkin saja dia tahu jalan pulang. Dia bingung karena harusnya dia jalan sama seseorang, tapi kok sendiri. Dia mungkin bingung. Saya kan santai. Kenapa saya jalan sendiri? Dia mungkin dia bingung itu dia melihat hidupnya. Yang harusnya dia punya pacar, dia tidak punya. Dia tidak punya pacar sendiri. Oke. Itu yang kemungkinan positif. Yang bawah kemungkinan yang negatif. Yang atas ini mungkin pengangguran. Yang bawah mungkin tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Berikutnya, gadis itu terlihat bingung, dia mungkin tersesat. Oke. Ini masih mungkin lagi ya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? The girl pake kata lain ya. Jadi, biar kosa kata kita kaya. Confused. Jadi, puzzle confused itu artinya sama. Dia mungkin tersesat. she may be. She may be. Boleh. She could be. Bisa she might be. Boleh ya. She might be. Atau she may be. She may be. Sesaat apa bahasa Inggrisnya? Lost. Lost ya. She may be lost. She could be lost. She might be lost. Artinya sama. Artinya mungkin. Ya. jadi untuk menerjemahkan itu kadang-kadang pake kata puzzle, confused. Ada lagi yang artinya bingung? Bahasa Inggrisnya apa? Yang artinya bingung adalah kata ini teman-teman. Clueless. Ini juga artinya bingung ya. Clueless. Clueless, puzzle, confused. Itu artinya bingung. Jadi, supaya kosa kata kita kaya. karena kekayaan kosa kata adalah termasuk kekayaan yang tidak bisa diambil orang ya. Diambil orang. Ya Pak. Kalau kekayaan uang, uang bisa diambil. Saya bisa penting. Kekayaan ilmu tidak bisa diambil. Tapi bisa juga ya diambil ya. Kekayaan ilmu bisa diambil loh. Kalau kamu stroke, itu ilmu yang kamu pelajari. Kamu S1, S2, S3, langsung hilang semua itu. Ya Pak. Sama demensia itu. Jadi, makanya jadi orang jangan sombong ya. jadi semua yang kita miliki bisa diambil ternyata. Nah ini, ini tadi kemungkinan ya teman-teman. Yang kedua adalah kemustahilan. Fungsi yang kedua. Kemustahilan menggunakan kata kan atau ken. Pria itu naik lambu. Dia mustahil orang miskin. Oke. Kita bahasa Inggris ini yuk. The man The man is driving a lambu. Dia itu mengendarai lambu. Dia mustahil orang miskin. Tapi he can't be poor. Dia mustahil miskin. Dia mustahil Padahal mungkin juga dia mobilnya nyolong ya. Tapi logika akal sehat kita akan menyimpulkan seperti itu. Dia naik lambu kok nggak mungkin miskin. Naik lambu bayar parkirnya 2 ribu juga. Itu kemustahilan ya. Kemustahilan kita pakai kata can't. Berikutnya adalah kepastian. Jadi kemustahilan itu lawannya kepastian. Kalau mustahil itu pakai can't kalau pasti pakai must. Jadi tinggal dibalik saja. Perempuan itu naik lambu. Dia pasti orang kaya. Dia pasti orang kaya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Jangan degil mulu dong. The lady is a lambu. The lady is driving a lambu. Dia pasti orang kaya. Nanti dia pasti orang kaya. Dia pasti kaya. Contoh lagi. Sekarang kan kita sudah memberikan contoh untuk ketiga fungsi itu ya. Jadi fungsi menunjukkan kemungkinan, kepastian, dan kemustahilan. Contoh lagi. Misalnya ini. Anton belum cukup umur. Dia mustahil punya SIM. Dia mustahil punya SIM. Gitu kan? Anton belum cukup umur. Dia mustahil punya SIM. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Anton is not. Ya, Anton is not all enough. Pintar. Anton isn't old enough. Isn't enough. Dia mustahil punya SIM. Dia tidak tidak punya pelajaran pelajaran. Dia tidak tidak punya pelajaran. Contoh lagi. Pak Rahmat siapa ya? Lestari punya banyak perhiasan. Dia tidak bekerja. Suaminya pasti kaya. suaminya kaya kan? Sebenarnya juga tidak agak suaminya. Bisa saja tetangganya. Tetangganya kaya. Tetangganya kaya dikasihkan bagaimana? Lestari punya banyak perhiasan. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Lestari Lestari has a lot of jewelry. Jewelry. Dia tidak bekerja. She's unemployed. Dia tidak bekerja. Atau she doesn't work. Tapi lebih cocok she's unemployed. karena kalau she doesn't work itu juga bisa berarti dia tidak berfungsi. She doesn't work. Karena she doesn't work itu bisa juga diartikan tidak berfungsi. Kalau my phone doesn't work artinya HP saya tidak berfungsi. Jadi lebih cocok kata unemployed. She's unemployed. Her husband must be rich. Good. Seperti itu ya teman-teman. Ya Pak. Ya oke ini saya akan copy-paste saya kirimkan ke bagaimana? Pegro. Mandar. Ya ini saya kirimkan dulu ke chatting zoom ya karena kan angkatan 27 ada. Angkatan 27 masih ada enggak ini? Masih dong. Oh ya oke. Mandar ya mandar. Chatnya dimana ya chatnya? Saya lupa lewat mana. Oh ini dia. Karena saya jarang nge-chat sih tapi sering di-chat. Oke. Ternyata kalau terlalu banyak tidak bisa ya? Oke. Tidak bisa ini. Jadi nanti atau salah satu dari Kupang 27 bisa minum ke saya? Sudah Pak. Mana? Saya sudah saling kirim di grup, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Sekarang untuk Manado. Ini baru Steve ini yang nulis absen di grup. Tolong yang lain untuk Manado kirim menulis nama ya di WhatsApp grup. Oke. Sudah saya copy-paste. Sekarang kita mengerjakan tugas. Ya. Mengerjakan latihan. Jadi di sebelah kiri ini ada kalimat-kalimat yang menggunakan modal verbs dan sebelah kanan adalah informasi penunjang yang cocok dengan kalimat yang menggunakan modal verbs tersebut. Kita artikan dulu semuanya yang sebelah kiri. He might be American artinya dia mungkin berkeluarga negaraan Amerika. Amerika ya. Dia mungkin orang Amerika. Sekarang ya teman-teman ya. Sekarang ya teman-teman ya. Sekarang ya teman-teman. Roshida. Roshida. Mandar ya. Mandar lo dia lo aman ya. Mandar. Sebakar ini baru tahu. Roshida. podcasts. Roshida. Oleh apa? Kekor. My dream you are and forever. Andra. Di sini. ini umy apriyan tisha yang lain pagi anjah Bilih dia umy apriyan nah ada ujimak saya bernama nama ujim apa bukti mister hilang bernama bernama orang pindah halo siapa ribut mana Desliani lu yang bacot iya kau terubahnya baribu bacot kau iya Desliani sayang oke baik kita lanjutkan teman-teman kita artikan dulu ya he might be American tadi artinya apa dia mungkin orang Amerika yang kedua he can't be a university student dia tidak mungkin dia mustahil seorang mahasiswa dia mustahil seorang mahasiswa dia lebih cocok dari jadi preman kelihatannya dia tidak mungkin jadi seorang mahasiswa ya berikutnya he must be cold artinya apa dia pasti sudah dia pasti kedinginan dia masih itu pasti he might be going to the gym dia mungkin dia mungkin lagi pergi ke mungkin pergi ke tempat gym ke tempat nge-gym oke he could be lost artinya apa dia mungkin tersesat dia mungkin tersesat ya he must be married dia harus ini disini kita gak gak ada yang artinya harus dia pasti menikah oke he must be a turist artinya apa dia pasti seorang turist he can't be enjoying the party artinya apa dia tidak dia tidak mungkin atau dia mustahil menikmati test oke he may not have a job artinya apa dia mungkin tidak punya pekerjaan dia mungkin tidak punya pekerjaan oke he can't be a businessman artinya apa dia tidak dia tidak mungkin atau dia mustahil seorang atau seorang pengusaha dia mustahil seorang pengusaha nah itu semua yang di sebelah kini sekarang kita artikan yang di sebelah kanan ya nanti kita cari yang cocok he's carrying a sports bag artinya apa dia dia membawa tas olahraga ya he's carrying a camera and a guidebook artinya apa dia membawa kamera dan pistol eh guidebook pistol dia membawa kamera dan buku panduan panduan ya buku petunjuk he's looking at a map artinya apa dia sedang melihat peta dia sedang melihat peta oke he's wearing a baseball cap artinya apa dia memakai topi 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 he's looking at job adverts in the newspaper artinya apa dia melihat dia melihat dia melihat pekerjaan koran 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 oke good he isn't talking to anybody dia tidak berbicara dengan siapapun he isn't wearing a suit artinya apa dia tidak memakai jas dia tidak memakai jas oke he's wearing a wedding ring dia sudah memakai pincin dia memakai pincin kawin kawin apa nikah nikah kawin ya sama saja jadi kawin dan nikah itu artinya sama yang membedakan kawin dan nikah itu hanya pelawak jadi kawin dan nikah itu sama oke he's not old enough artinya apa dia tidak cukup umur dia tidak cukup umur he isn't wearing a jumper artinya apa dia tidak memakai jumper dia tidak memakai jumper jumper tahu ya seperti jaket itu ya itu sudah jadi bahasa Indonesia jumper ya oke oke good nah sekarang kita masukkan kita cosokkan yang lajur kiri dengan lajur kanan he might be American dia mungkin orang Amerika tidak kira cocoknya dengan yang mana yang di sebelah yang D ya he's wearing a baseball cap karena dia pakai topi baseball jadi baseball itu olahraga yang terkenal hanya di Amerika di tempat lain gak terkenal itu ya sepak bola football itu yang ada Cristiano Ronaldo nya itu itu gak terkenal di Amerika jadi yang terkenal adalah olahraga baseball kemudian basketball sama apa lagi oke basketball baseball sama American football American football itu bukan seperti football yang kita kenal yang bulanya ditendang tapi agak sedikit berbeda bulanya kayak macam I don't know American football ya itu mungkin nanti bisa kalian cek sendiri American football itu seperti apa jadi ini jawabannya yang D ya D oke jadi harus pakai huruf besar teman-teman karena perintahnya adalah write your answers in block capital letters jadi harus capital letters huruf besar oke he can't be a university student dia gak mungkin seorang mahasiswa atau dia mustahil seorang mahasiswa yang mana yang cocok E E E looking at job at job in the university bukan 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 itu I I ya betul he's not old enough ya I dia gak belum cukup umur gak mungkin dia mahasiswa masih 10 tahun ya masih 10 tahun dia gak mungkin I oke I oke he must be cold dia pasti kedinginan yang mana kok kita bisa menyimpulkan bahwa dia pasti kedinginan yang mana he isn't wearing a jumper karena dia gak pake jaketnya pasti dia kedinginan karena di negara Amerika itu salah satu negara beriklim dingin ya oke J ya oke berikutnya he might be going to the gym dia mungkin pergi ke gym yang mana A oke good he could be lost dia mungkin terus sesat yang mana C C C ya he's looking at a man oke he is he must be married dia pasti nikah dia pasti nikah dia pasti udah nikah tau dari mana ya oke he must be a tourist dia pasti turis dari mana taunya B B ya he's carrying a camera and a guide and a guide book and a guide book oke good he can't be enjoying the party dia pasti dia mustahil menikmati pestanya dia tidak mungkin menikmati pestanya itu buktinya dari mana dari kalimat apa F dari mana kalau kamu tahu bahwa dia mustahil menikmati pestanya F dia tidak dia tidak menikmati pestanya dia tidak menikmati pestanya dia tidak jadi jangan diterjemahkan mungkin tidak tidak mungkin sama mungkin tidak beda jauh jadi mustahil itu kata lainnya adalah tidak mungkin tidak mungkin oke he may not have a job dia tidak punya pekerjaan ya mana iya he's looking at he's looking at job effort in the newspaper in the newspaper ya good he can't be a businessman dia tidak mungkin seorang pengusaha yang mana he is wearing a suit ya jadi karena dia gak pake jazz dia gak mungkin pengusaha padahal banyak pengusaha di Indonesia itu yang terkenal Bob Sadino kemana-mana pake celana pendek ya bahkan ketemu presiden pun pake celana pendek Bob Sadino almarhum tapi dia pengusaha tapi berarti ini karena cara pikir orang barat ya kalau pengusaha pasti pake jazz oke good nah itu bagian pertama bagian kedua sekarang kita apa namanya kita kerjakan jadi pilihannya adalah pake mask yang artinya pasti pake might yang artinya mungkin atau might not yang artinya mungkin tidak atau kan yang artinya tidak mungkin atau mustahil jadi pilihannya ada empat ya mask might might not sama kan mask artinya pasti might artinya mungkin might not artinya mungkin tidak kan artinya tidak tidak mungkin atau mustahil oke sekarang kita kerjakan do you know anyone who drives a valori apakah kamu mengenal orang yang naik mobil ferrari atau mobilnya ferrari terus dijawab yes keponakan lelaki saya itu mobilnya ferrari saya tidak tahu gajinya tapi dia earn a fortune earn a fortune itu artinya penghasilannya sangat besar nah ini bagaimana apakah dia pasti dia pasti berpenghasilan besar atau dia mungkin berpenghasilan besar atau dia mungkin tidak berpenghasilan besar atau dia tidak mungkin berpenghasilan besar yang mana Pasti ya Saya nggak tahu gajinya Tapi dia pasti berpenghasilan sangat besar Karena dia punya mobil Ferrari Jadi dia harus Dia harus memperoleh Dia harus memperoleh Dia harus memperoleh Dia pasti Berpenghasilan sangat besar Berikutnya, nomor dua Kenapa kamu tidak membeli Pembelian ini untuk ibu kamu? Kenapa kamu tidak membelikan Gaun ini untuk ibu kamu? Terus dijawab Saya nggak yakin Dia... menyukainya Baju ini sedikit kekecilan Buat dia Saya nggak yakin Dia mungkin tidak menyukainya Karena kekecilannya Mungkin tidak menyukainya Berikutnya My sister works as an interpreter Interpreter for the EU Saudara perempuan saya Bekerja sebagai seorang penerjemah Di Uni Eropa European Union itu Uni Eropa Blah-blah-blah Berbicara banyak bahasa Banyak bahasa Untuk bekerja di sana Apakah dia pasti bisa Berbahasa banyak Atau dia mungkin bisa Atau dia mungkin tidak bisa Atau dia tidak mungkin bisa Yang mana Dia pasti bisa berbahasa Banyak bahasa Karena Kepastian ya Orang bekerja sebagai penerjemah Di Uni Eropa European Union ya EU ini European Union Oke berikutnya Nomor 4 Kita artikan dulu ya Did you know that Andy's parents Have split up Ataukah kamu bahwa Orang tuanya Andi itu Sudah bercerai Have split up Terus dijawab Poor Andy Kasian banget Andi itu ya He blah-blah-blah Feel very happy about that Dia titik-titik Merasa Sangat bahagia Tentang perceraian Kedua orang tuanya itu Nah apakah dia Pasti merasa Sangat bahagia Atau dia Mungkin Merasa bahagia Atau dia Mungkin Tidak merasa bahagia Atau dia Tidak mungkin Merasa bahagia Tentang perceraian Kedua orang tuanya Tidak mungkin Tidak mungkin Merasa bahagia Orang tuanya cerai Mungkin bahagia dong Tidak betul pak Atau ada yang merasa Bahagia Cerai Mudah Ada mungkin Sayang Mungkin dia pengen Pengen dapat Ibu baru Karena bapaknya Mau nikah sama Sari Berikutnya Are your neighbors Away Apakah tetanggamu Pada pergi All the windows Are closed Ini cendelanya Pada tutup Terus dijawab I'm not sure Saya gak Gak tahu Gak yakin I suppose Saya duga They Blablabla Be on holiday Mereka Titik-titik Liburan Apakah Mereka Pasti liburan Apakah mereka Mungkin liburan Apakah mereka Mungkin tidak liburan Atau mereka Tidak mungkin liburan Yang mana Mereka mungkin liburan Kalau sudah ada kata I'm not sure Berarti Pakainya Mungkin Mungkin Mereka mungkin Lagi liburan Berikutnya Where's your Kalik Ini dibacanya Kalik Ada yang Kata yang mirip Dengan itu Yaitu kata College Tapi ini Bacanya Kalik Dimana teman kerjamu Hari ini Kalik ini Artinya Rekan kerja Dimana Apa namanya Rekan kerjamu Hari ini Terus dijawab Dia Sakit Dia Menelpon saya Dan berkata Bahwa dia Pergi ke dokter Apakah Dia Pasti sakit Dia Mungkin Sakit Dia Mungkin Tidak sakit Atau Dia Tidak Mungkin Sakit Yang mana Imas Imas Dia pasti sakit Tapi sebenarnya Bisa saja Kalau pacarnya dokter Gimana Pacarnya dokter Dia kan Tidak harus sakit Telepon dokter Jadi Tapi Berdasarkan logika Kita Kalau dia Bilang mau Telepon dokter Dia pasti sakit Jane Menatapu Dengan tatapan Yang aneh Jadi Melihatnya Aneh Terus dijawab Yes I've grown A bird A beard Since I saw Her last Jadi saya telah Menumbuhkan Beard Beard itu Jenggot Jadi Jenggot saya Sudah tumbuh Lebat Since I saw Her last Sejak terakhir kali Saya ketemu Dia So she Bla 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 Recognize me Jadi Dia titik-titik Kenal saya Apakah dia Pasti kenal saya Atau dia Mungkin Kenal saya Atau dia Mungkin Tidak Mengenali saya Atau dia Tidak Mungkin Mengenali saya Yang mana Might not Might not Dia Mungkin Tidak Kenal saya Karena Sudah Terakhir kali Ketemu Saya Sudah Jenggotan Dulu Saya Pas ketemu Dia Tidak Jenggotan Berikutnya Anak perempuan saya Gagal lagi Di semua tes Yang dia Ikuti Jadi Semua tes Yang dia Ikuti Dia Fail Gagal Terus Dijawab She Blah Blah Be Working Very Hard Ini bukan Is Ini tulisannya Salah Harusnya If Jika Jadi Dia Bekerja Sangat Keras Jika Dia Mendapatkan Nilai Yang Sangat Buruk Seperti Ini Sekarang Kita Apa Namanya Logikakan Jawabannya Apakah Dia Pasti Bekerja Sangat Keras Jika Dia Mendapatkan Nilai Buruk Seperti Ini Atau Dia Mungkin Bekerja Dengan Keras Jika Dia Mendapatkan Nilai Buruk Seperti Ini Atau Dia Mungkin Tidak Bekerja Bekerja Keras Jika Dia Mendapatkan Nilai Buruk Seperti Ini Atau Dia Tidak Mungkin Bekerja Keras Kalau Nilainya Buruk Seperti Ini Yang Mana Cannot Cannot Jadi Dia Tidak Mungkin Bekerja Keras Kalau Bekerja Keras Pasti Nilainya Bagus Kalau Nilainya Jelas Seperti Dia Mustahil Bekerja Keras Dia Mustahil Belajar Kalau Nilainya Seperti Why Is Ini Namanya Diganti Tina Tina Salah Tulis Why Is Tina So Happy Mengapa Tina Terlihat Begitu Bahagia Dijawab I'm not Sure Kalau I'm not Sure Mungkin Sudah Jelas Kemungkinan Jadi Saya Tidak Yakin Tapi dia punya pakar baru. Yang mana jawabannya? Saya enggak yakin. Tetapi dia punya pacar baru. Mungkin ya. Tapi dia mungkin punya pacar baru. Might have a new partner. Partner itu bisa diartikan pacar, bisa juga diartikan pasangan. Karena kalau di Barat itu, kita boleh punya pasangan tanpa menikah. Banyak sekali artis-artis yang punya anak banyak itu, mereka enggak pernah menikah. Artinya menikah yang resmi. Menikah di catatan sipil atau apa, mereka tidak perlu itu. Enak ya? Oke, karena di mana saya berarti itu. Berikutnya, where's the manager's house? Dimanakah rumah pak manager? Kalau dijawab, I don't know. Saya enggak tahu. But he blah 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 live near the office because he commutes every day by train. Tetapi dia titik-titik tinggal di dekat kantor karena dia setiap hari pulang pergi naik kereta. Sekarang kita logikakan kalimatnya ya. Tetapi dia, apakah dia pasti tinggal di dekat kantor karena dia setiap hari naik kereta? Dia mungkin tinggal di dekat kantor karena dia setiap hari pulang pergi naik kereta? Dia tidak mungkin tinggal di dekat kantor Karena pulangnya naik kereta Pulang pergi Kalau di dekat kantornya tinggal jalan Logikanya seperti itu Jadi Dia tidak tahu tinggalnya di mana Saya tidak mengerti Tapi yang jelas Dia tidak mungkin tinggal di dekat kantor Karena tiap hari dia pulang pergi naik Naik kereta Dia mustahil di dekat kantor Atau kant Oke teman-teman Semoga Ini logika kita sama dengan logika pembuat soal Oke Oh ini tadi might not ya Kurang not ya Nomor 7 ya Nomor 7 kurang not Oke Kita ulangi lagi Nomor 7 kita ganti might not ya Might not Tadi kan dia mungkin tidak kenal saya Ya Pak Tadi Pak Tadi Kamu tidak mengingatkan saya tadi Minta maaf Minta maaf Enggak Sekalian minta ongkos Minta maaf Oke She might not recognize me Oke Kita cek Apakah sudah betul Ya Betul ya Jadi seperti itu Itu tugas pertama Kalian nanti kerjakan ulang ini Dan hasilnya harus 10 Jadi kalau belum 10 Belum betul semua Kalian ulangi lagi Sampai betul semua Karena kan sudah kita kerjakan Bersama-sama ya Oke Sekarang tugas kedua adalah Menerjemahkan Teks yang di bawah ini ya Nomor 1 sampai 11 ini Kalian tulis Dan mestinya ditulis dulu jawabannya ya Plus jawabannya semua ini Lengkap dengan jawabannya Ditulis bahasa Inggrisnya Kemudian kalian terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Jadi kalian tulis semua dulu Lengkap Di bawahnya kalian tulis terjemahannya Nomor 1 sampai 11 Nanti kalian kirimkan ke saya Dan kalau sudah betul semua Kalau saya lihat terjemahannya Sudah betul semua Maka nanti kalian Saya izinkan untuk upload Di assignment portal Judulnya adalah Judul topiknya Models Auxiliary Form Nanti judulnya ini ya Oke Ya Ini saya kirimkan Grup Grup yang dari Kupang 27 Siapa yang mau mewakili Mandar Kirimkan ke saya Nanti biar Yang Yang satu itu Memforward ke teman-temannya yang lain Mandar Mandar Silahkan mandar Kirim gue ke saya Siapa Manado Kupang 22 Sama Kupang 27 ya Kupang 27 Saya tunggu Mandar Mandar Jadi seperti itu Tugasnya ada dua Mengerjakan ulang ini Nilai harus betul semua ya Harus betul semua Kemudian menerjemahkan Dialog yang di bawah ini Satu sampai sebelas Ke dalam bahasa Indonesia Is there any question Ada pertanyaan Tentang Tugasnya ini Not yet Tidak ada ya Tidak ada pertanyaan Oke Sekarang Nyamanya kalian Mengerjakannya Tidak perlu di zoom lagi ya Kita zoom out saja bagaimana Atau Masih ngezoom Jadi nanti Saya tunggu tugasnya Secepatnya Dikumpulkan ya Ke saya ya Karena Dari pengalaman sebelumnya Bahwa Kalian beberapa kali Melawan kesalahan Jadi Supaya nanti Batas pengirimannya Adalah jam 10 malam ya Supaya kalian punya Banyak waktu Untuk Kalau ada kesalahan Memperbaikinya Begitu ya Kalau gitu Langsung saja Kita akhiri zoomnya Saya tunggu tugasnya Dikerjakan Thank you very much For joining me This afternoon And we will see you again In the next meeting Oke Thank you very much Have a nice time everyone Good luck See you next time juga